Buka filter PCX harus buka ini dulu penutupnya buka-buka ini ya dua baut dan ada lagi di sini jadi ada apa penutup yang mendelik kita buka dulu leh, tangan ya leh sudah satu lagi yang beli ini kita buka pakai obeng panjang baru bisa lepas ini ini dia jadi bau teh di sini sini dua yang tertutup untuk PCX buka apa filter untuk dibersihkan untuk membersihkan atau penggantian CVT harus buka ini karena ada yang mendelik ini ya enggak anak-anak bes beli satu jenik satu jenik satu ini baut penutup CVT nya sembunyi disini selamat menikmati jadi untuk buka atau apa ya pembersihan CVT ya itu harus dibuka semua ya tadi yang delik tadi seperti itu harus dibuka ini apa kempulan yang buka pernya eh bukan sih ini gila harus bisa terbuka ini yang model terbaru seperti ini ini mau melakukan pembersihan ini katanya apa orang yang dunjutan ini berarti kan apa ya apa tampas darahnya itu agak kotor kebanyakan seperti itu ini pengbersihan dulu mau buka mau dibuka dibersihkan untuk buka apa penguncian ini pakai 19 kunci 19 kalau yang apa depannya itu pakai kunci 22 supaya enggak apa supaya cepat ya pakai impact tinggal tekan-tekan dan tinggal tinggal tekan-tekan tinggal seperti itu kok enggak usah dipergangi pakai kunci segala ya kalau punya impact ya seperti ini lebih cepat ya rapi nah ini terlalu kotor seperti ini yang bikin dindutan ini ini kotoran yang bikin motor enggak mau berangkat di gara-gara kotoran seperti ini ini nanti dibosok dan juga dan juga digosok apa kampas-kampasnya ini supaya mantap mantul mantap betul wah ini memang sangat kotor sekali ini nah seperti ini kotor berdebu kalau sudah membuka apa ya si putih di cek apakah ini goyang apa enggak kalau terlalu goyang itu apa ya mempercepat akra ausan dari roller ini sendiri karena menceng-menceng jalannya jadi harus di cek apakah masih bagus sepandak itu apa kerapatan itu loh kalau terlalu goyang ya diganti ini nih apa ini vescom ya nanti ini dilakukan pembersihan pasti motor bisa laju lagi dikarenakan apa ya ini loh terlalu kotor terlalu nemen ini jadi menghambat cakram menghambat cakram menghambat laju gerai seperti ini kok ini diperbaiki di servis seperti ini cara menghalusnya cara memper apa supaya bisa normal lagi cara ini ay pakai kertas gosok kasar dan diputar rodanya ayo seperti ini cara apa merubuti ini untuk menghilangkan goresan 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 atau apa ya itu loh debu terus biasanya kan ada gemuk ada stempet kalau kebanyakan apa ngasih stempet ya jadi kita lakukan seperti ini ini menghilangkan goresan sehingga rata juga apa ya menghilangkan tebu yang susah hilang ini kan kertas gosok kasar dan ini kan pasti rata karena muter muter apa lurus gitu loh di rodanya nah ini dia pokoknya yang yang apa ya yang muter itu kuat aja nih tapi untung ini ada mas pi yang muter nah ini nah ini mas pi ya mas pi kalamnya mantap ini dia mekanik anjaran benkel karet yang agak terkenal sedikit gak banyak-banyak terkenal ya mas pokoknya mantap ya ini dia ini sakno muter-muter terus lontong mi ya eh ah buruannya muter-muter ban lontong mi ya itu gak enaknya kalau mekanik kanyaran digonggongi mekanik itu ya mas bi ya supaya mantap pun ya ya selesai 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 nah ini kan sudah apa ya menggilat kinclong dan apa ya wah supaya mantap ini kok ini seakan-akan dikasar ya mbak memang apa mungkin sengaja dikasar ini sama orang ini wah wah bahaya ini kelihatan kasar ini walaupun tidak dihalusin ini mungkinan ini goresan apa diketok-ketok supaya ceket ke itu ini ke kampas ini mungkin kampasnya ini kampas bukan ori coba dilihat oh memang sudah waktunya ganti tapi orang yang tidak mau ganti ini biarkan saja dibersihkan untuk beberapa hari mungkin masih enak nanti saya suruh beli saja ini kampas kalau tidak mau ya sudah paling berapa minggu sudah nyinyutan karena ini sudah atos ini sudah tipis juga ini kalau ini yang kendor seperti ini nanti diganjel sama kain pakai kain ini sama orangnya sudah diganjel pakai plat ini pakai plat nanti kalau saya pakai kain saja supaya tidak lakukan pembersihan dilakukan oleh mas ini ini tidak yang saya ini selamat menikmati 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 kalau ini yang lurus berarti gak nyantol ke tengahnya ini kalau yang lainnya dipasang seperti ini ya gak masalah motor juga enak aja kok enak dibuat jalan tapi kalau untuk saya, pasti saya balikkan seperti ini yang kedua juga sama berhadapan terus seperti ini ya gak setuju gak masalah ya seperti ini pemasangan pemasangan ini wong gunung kalau nyepis matik rollernya ini yang ada yang tertutup teflonnya semua sama yang gak pasti saya taruh berhadapan terus seperti ini nah ada pisang ini nah seperti ini masangi wong gunung ya setelah itu pemasangan apa sudah selesai seperti ini caranya masangi wong gunung untuk metik semua metik yang apa yang punya roller berhadapan seperti itu yang punya teflon maksudnya nah masang mencabat di ini setelah pemasangan selesai handel kita pasang handel 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 kita persihkan dulu kita persihkan ini karena kenapa karena nanti handelnya sebelum dipasangi melingkah dulu kesini ini cara masangi wong gunung persih pemasangan harus apa dimajukan supaya enggak apa natap seperti ini setelah pemasangan seperti ini untuk handbag ini memang cuma satu ini 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 kan enggak pakai kickstarter jadi enggak ada itu seperti anuhan pinion itu kancing kancing ini kan kalau dipasangkan ke belakang nanti ini nekan ke belakang terus seperti ini jadi ini tinggal masuk ini baru kita lakukan pemasangan pambelnya tarik 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 seperti ini lebih enakan juga pemasangan mur depan itu lebih mantap lebih enak enggak mengganggu seperti ini cek ikit dirsi baru diadakan apa pengamplasan supaya enggak licin kalau di amplas dulu nanti malah apa kena tangan yang biasanya beroli ya jadi dipasang baru di amplas itu lebih mantap daripada di amplas dulu terus dipasang kita lakukan seperti ini supaya lebih cekat itu lho kita pemasangan ini caranya apa nanduku pemasangan ini wong gunung dalam servis IPT pakai impact saja mas pi ganti pucu ini ya itu pemasangan putar repensatkan dikerjakan sambung emas ini sudah mantap begini gunung gerisi ya inilah caranya yang gunung masang servis CVT motor metik ini ketepakan yang diservis BCX penutupannya bisa tidak bermaju dulu keperok masuk cuma yang tersulitan yang disini yang bikin masalah harus buka cover yang samping samping bawah selamat menikmati 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 selamat menikmati